Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan Membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatikaya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 11 Zikir dan doa setelah sholat Submateri Arti zikir dan doa setelah sholat Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan agar kita memperbanyak berfikir dan berdoa Berfikir dan berdoa Baik ketika berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbarik Dimanapun kita berada Fikir artinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Fikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan Atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Fikir sebanyak-banyaknya Kur'an surat al-ahzab ayat 41 Berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring Dengan berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati kita akan menjadi tentera Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Ladzina amanu wa ta'opo' ma'innu kulubuhum bi-zikrillah Ala bi-zikrillahi ta'opo' ma'innu kulubuhum Artinya Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram Kur'an surat ar-ra'ad ayat 28 Doa artinya adalah memohon sesuatu Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati Dan suara yang lembut Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Kur'an surat al-a'raf ayat 55 Dan Tuhanmu berfirman Berdo'alah kepadaku Niscaya akan aku perkenankan bagimu Kur'an surat al-mu'min ayat 60 Anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini Yuk kita bernyanyi Judulnya adalah Pfikir dan berdoa Nada lagu Apilkan bulanmu Pfikir dan berdoa Pfikir dan berdoa Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Padanya kami memohon Dijauhkan dari setan Zikir dan berdoa Zikir dan berdoa Zikir dan berdoa Zikir dan berdoa Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Padanya kami memohon Dijauhkan dari setan Zikir dan berdoa Zikir dan berdoa Zikir dan berdoa Ingat pada Allah Hati jadi tentram Pikiran tenang Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan ritual Dari Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalah dan doa Penutup majelis Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala